Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Aku kali ini akan mereview sunscreen implora yang ini Sunscreen implora ini merupakan sunscreen lokal Launching beberapa bulan yang lalu Aku penasaran banget Aku langsung nyobain selama 2 bulan aku cobain sunscreen ini Implora Perfect Shell Sunscreen Mengandung 40 SPF, PA++++ Harganya cuma Rp30.000 Bahkan ada di beberapa star seller Harganya di bawah Rp30.000 Itu sekitar Rp25.000-Rp28.000 Merupakan harga yang cukup murah Dengan ukuran atau neto 50 mili Dari segi packaging, mewah banget menurut aku Tutupnya bisa diputar Terus lubangnya kecil Dan memberikan kesan warna yang elegan Sunscreen ini tuh bukan cuma sekedar sunscreen Tapi dia juga ada kandungan skincare-nya Dia ini merupakan sunscreen hybrid Ada kandungan kemikal dan juga fisikal Sehingga sunscreen ini itu di tengah-tengah gitu Maksud aku dia ini tipenya adalah tipe hybrid sunscreen Mempunyai kandungan kemikal sunscreen Dia memiliki kandungan octorilene Dan dia juga memiliki kandungan fisikal sunscreen Yaitu titanium dioxide Sehingga ketika kemikal dan fisikal bertemu Jadilah dia tipe hybrid sunscreen Sunscreen implora ini memiliki kandungan Aloe barbariansis leaf extract Yang berfungsi untuk menghilangkan jerawat Detoksifikasi kulit Peremajaan kulit dan mengatasi peradangan pada kulit Ini memiliki kandungan gliserin Fungsinya untuk melembabkan kulit wajah Dan dia juga memiliki kandungan sodium hyaluronate Kandungan ini biasanya memberikan kesan Atau tampilan mengkilap di kulit wajah Jadi fungsinya itu sebenarnya melembabkan Tapi ada tampilan ada sedikit glowing gitu Sunscreen implora ini memiliki active ingredients Di antaranya Dia mengandung UV filter Untuk melindungi kulit dari efek buruk Paparan sinar matahari dan radiasi sinar UV Memiliki kandungan hyaluronic acid Manfaatnya memberi kelembaban ekstra pada kulit Memiliki kandungan almond ekstrak untuk menutrisi Dan membuat kulit tampak lebih sehat Kandungan Cisandra Cinesis Proid Ekstrak Membantu memulihkan energi pada ser kulit Sehingga kulit tampak lebih sehat alami Kandungan Camellia Cinesis Lab Ekstrak Melindungi kulit dari radikal bebas Sebagai antioksidan dan membantu mencegah kerusakan kulit Akibat sinar matahari Dan dia memiliki kandungan chartamus Tincrotius Flower Ekstrak Untuk membantu menenangkan kulit yang mengalami peradangan Dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat Warnanya putih Dan ini tuh kerasa kayak gel lotion gitu Kalau dibilang pekat putihnya enggak sih Tapi kalau misalnya dibilang dia lebih ke gel Enggak juga Cuma tengah-tengah aja gitu Dia terasa dingin Dan kayak water base gitu Jadi pas diaplikasikan ke punggung tangan aku tuh Ada sensasi dingin Nah ini aku aplikasikan ke kulit tangan Ke punggung tangan aku maksudnya Seperti biasa pemakaiannya dua jari Tapi aku mau coba satu jari dulu Nah ini Kayak gini Aku akan coba aplikasikan satu-satu dulu gitu Ini sunscreennya aku aplikasikan satu jari Ini tuh ada kesan dingin Terus kayak licin gitu Dan aku harus cepet-cepet ngeblend Karena kalau misalnya agak lama diblend Ini tuh agak lama juga meresapnya Ini yang sebelah kanan Udah aku aplikasikan sunscreen imploranya Yang sebelah kiri enggak Ini terlihat kayak kering dan tidak ternutrisi Sedangkan yang sebelah kanan Ada kesan glowing Dan kayak kenyal gitu Aku mau lanjut ke yang sebelah kiri Satu jari lagi Masih satu jari lagi Aku ratain dulu Nah ketika lagi proses ngeblend kayak gini Ini tuh aku kayak ditimpah air gitu Kayak agak licin gitu Selama kelamaan Ya ini langsung nge-set Asal kita ngeblendnya penuh kesabaran aja sih Ini awalnya tuh kayak kerasa basah Sunscreennya Mungkin karena dia banyak banget kandungan pelembab Sehingga ketika pertama kali di-apply ke kulit wajah tuh Ya kerasanya awalnya tuh kayak basah Tapi lama kelamaan Setelah dibaurin ke seluruh wajah Ya jadi nge-set Menurut aku ini finishnya semi matte Terlalu glowing juga enggak Terlalu basah enggak juga Tapi matte juga enggak Jadi dia semi matte Nah ini aku udah selesai menggunakan sunscreen implora Ke seluruh kulit wajah aku Hasilnya seperti ini Terlihat dari kamera Seperti glowing Tapi sebenernya ini enggak glowing Pertama itu ketika di-blend Butuh waktu yang cukup lumayan Beberapa detik Untuk sunscreen ini tuh langsung nge-set ke kulit wajah Langsung rata gitu Ke seluruh kulit wajah aku Sunscreen ini ringan Meskipun finishnya itu enggak matte Finishnya itu satin atau semi matte Awalnya sih kayak terkesan agak sedikit basah ya Dan kayak minyakan banyak gitu Tapi ternyata Setelah aku rasain beberapa detik Setelah pengaplikasian sunscreen ini Kulit aku tuh kayak kenyal gitu loh Mungkin karena dia tuh banyak banget Kandungan skincare kali ya Sehingga Mampu untuk membuat kulit tuh lebih sehat Dengan kandungan-kandungan yang tadi udah aku jelasin Dan aku ternyata udah ngerasain gitu Emang bener Sunscreen ini itu membuat kulit wajah terlihat Jadi lebih sehat Menurut aku Sunscreen implora ini Di kulit wajah aku Meresapnya dia agak sedikit lama Terus diratakannya juga Enggak terlalu cepet gitu Menurut aku itu agak lama sih Karena sunscreen yang lain yang biasanya aku pakai Itu cepet banget ngeresapnya gitu Dan juga pengaplikasiannya tuh bisa satet-sat-sat gitu Nah kalau yang implora ini Mungkin karena dia banyak sekali Kandungan pelembab atau kandungan skincare di dalamnya Sehingga Ya untuk meratakannya itu Agak kurang cepet Karena kan banyak kandungan yang mengandung air gitu Jadi ya pas di blend-blend itu Kayak awalnya tuh kayak licin Kayak becek Tapi ya pada akhirnya Bisa sih diratakan gitu Sampai bener-bener nge-set gitu Cuma ya perlu waktu aja sih Kalau di kulit wajah aku ya Cuma kalau misalnya di kulit kalian Aku gak tau Karena masing-masing kulit itu beda-beda Tapi kalau misalnya mau dicoba Dicoba aja Karena kalau misalnya kita belum pernah mencobanya Kita gak akan tau Sejauh mana bagusnya Sebuah sunscreen di kulit wajah kita Ini tuh sama sekali gak ada white case Meskipun pada awalnya Tadi pas aku pakai Pas aku blend gitu ya Lagi proses nge-blend Aku pikir ini kayaknya mau ada white case gitu Nah awalnya tuh kayak gitu Dari pas pertama aku pakai juga gitu kan Cuma pada akhirnya kan Enggak dia langsung nge-set juga Pada akhirnya yaudah gitu Langsung stay di kulit wajah aku Menurut aku Ini lebih cocok banget Untuk kulit kering Karena dia ngelembabinnya enak-enapisan Tapi untuk kulit berminyak seperti aku Juga ya masuk-masuk aja sih Meskipun emang gak matte hasilnya Terus aku suka banget sama wanginya Ini tuh wangi panila milky gitu Jadi kayak ada wangi susu gitu Mungkin karena ada kandungan almond extract kali ya Kayak ada romah-romah susu gitu lah Jadi di ingrediensnya ini tuh gak ada kandungan parfum Cuma mungkin karena emang banyak kandungan extract lower gitu ya Di sunscreen ini Sehingga wanginya itu yang campur-campur gitu Jadi ada pesan wangi yang milky Jadi jika kalian sedang mencari sunscreen Yang juga bisa membuat kulit lebih sehat Kalian pakai implora aja Karena kandungan-kandungan yang ada di dalam sunscreen implora ini Bagus banget menurut aku Oke segitu aja review aku Mengenai sunscreen implora 40 PE Plus 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 Semoga review ini bermanfaat buat kalian Dan bagi kalian yang sedang mencoba atau masih mencari sunscreen terbaik buat kulit kalian Kalian bisa coba implora yang ini Siapa tau cocok di kulit kalian Dan bagi yang kulit kering atau dry skin Aku rasa ini bakalan comfort banget Karena ngelembabinnya enakkan Dan buat yang kombinasi juga boleh aja dicoba Karena aku juga yang oily skin masih memakai sunscreen ini gitu Ketika aku udah coba satu bulan Ternyata gak ada masalah di kulit wajah aku Dan baik-baik aja Dan aku ngerasa nyaman Meskipun emang ngelembabnya ini Ya kayak keliatan glowing gitu Tapi itu gak masalah Selagi emang kulit aku nyaman Oke segitu aja review-nya Terima kasih kalian sudah nonton video aku Jangan lupa di like dan di subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Dan aktifkan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan Biar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video terbaru Mohon maaf jika banyak kekurangan Sekali lagi terima kasih Dan sampai ketemu di video-video berikutnya Bye-bye Bye-bye